Pencurian bermodus ganjal pintu rumah bikin heboh di Medan Sumatera Utara. Seorang korban bahkan sempat berteriak, tapi tetangganya tak bisa menolong karena gagang pintu diganjal oleh pelaku. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat pembobol rumah dan pencuri sepeda motor mengganjal puluhan pintu rumah warga di kawasan Jalan Marelan Raya, Gang Rasmi, Kelurahan Tanah 600, Kecematan Medan, Marelan, Sumatera Utara. Pelaku berjumlah dua orang dan terekam kamera CCTV berkeliling ke rumah warga untuk mengganjal pintu rumah warga, agar aksinya berjalan mulus. Setelah mengganjal pintu, pelaku membobol rumah dengan cara masuk dari jendela. Setelah masuk, pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor yang berada di dalam rumah, di mana para pelaku beraksi pada dini hari dan dalam kondisi hujan. Aksi pencurian dengan modus ganjal pintu rumah warga baru pertama kali terjadi. Namun, warga sering kehilangan sejumlah barang, mulai dari tabung gas, motor, hingga peralatan dapur. Kayu di palang, tidak gitu, di posisi hujan. Terima kasih telah menonton. Aksi pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Medan Lebuhan dengan menyerahkan rekaman CCTV agar para pelaku ditangkap. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Pratama, Jurnalis NTV, laporkan.